Sosok anggota TNI diduga calon suami Ayu Ting Ting. Berita seleb terkini sosok yang diduga calon suami Ayu Ting Ting menjadi sorotan publik. Belum lama ini publik dihebohkan dengan kabar Ayu Ting Ting menggelar prosesi lamaran secara diam-diam. Dugaan ini berawal dari Umi Kalsum yang mengunggah sebuah foto dirinya lengkap mengenakan dres mewah dengan background bunga-bunga seperti acara lamaran. Bukan hanya itu, bocor pula foto undangan acara tunangan yang tertulis nama Ayu Rosmalina. Namun, dalam foto tersebut tak terlihat siapa nama pihak calon mempelai pria. Bersamaan dengan itu, muncul sebuah foto yang memperlihatkan potret Ayu Ting Ting dengan seorang pria. Melansir dari berbagai sumber, disebutkan bahwa calon suami penyanyi dangdut asal Depok tersebut bukanlah orang sembarangan. Pria tersebut diduga bernama Muhammad Fardana. Ia memiliki jabatan strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Bukan hanya itu, pria yang disebut-sebut dekat dengan Ayu Ting Ting itu memiliki pangkat tinggi yaitu sebagai Letnan Kolonel, Letkol. Sosok ini berbeda dari profesi yang ditekuni Ayu Ting Ting yakni dunia hiburan, entertainment. Momen tunangan Ayu Ting Ting dengan anggota TNI berpangkat Letnan Kolonel, Letkol, belum lama ini viral di media sosial. Bahkan usai kabar tunangan berhembus, Ayu Ting Ting dikabarkan bakal segera melangsungkan pernikahan. Menanggapi kabar tersebut, Kepala Kua Depok masih belum menerima berkasnya. Selain itu, ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi seperti surat-surat dari RW dan RT hingga ke lurahan setempat. Selain itu, jika kedua calon pengantin melangsungkan pernikahannya di luar domisili tetap harus membutuhkan surat dari Kua di mana mereka tinggal. Sebelumnya, Ketua RT di mana tempat tinggal rumah Ayu Ting Ting kawasan Sukmajaya, Depok, memastikan belum menerima surat permohonan pernikahan. Lebih lanjut, ia tidak mau membeberkan mengenai kabar tunangan dari Ayu Ting Ting. Sebab hal itu menjadi privasi bagi sang artis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.